Realme memastikan kehadiran dua ponselnya ke Indonesia pada 10 Januari besok mereka adalah Realme 10 Pro dan Realme 10 Pro Plus Marketing direktor Realme Indonesia Michonne Wang mengklaim kalau kedua ponsel ini akan hadir dengan fitur premium untuk segmen smartphone mid-range Keduanya menghadirkan display new vision melalui layar premium dan desain stylisi untuk anak muda Pada 10 Januari mendatang Realme 10 Pro Plus dan Realme 10 Pro akan kami resmikan melalui acara peluncuran unik dengan layar 3 sisi pertama yang dapat kita saksikan bersama secara virtual Kata Michonne dalam keterangan resmi selasa 3 Januari 2023 Seperti apa yang kami katakan sebelumnya bahwasannya ponsel Realme 10 Pro dan Realme 10 Pro Plus bakal dirilis di Indonesia pada Januari 2023 Dan sekarang pihak ofisial Realme Indonesia mengatakan mereka merilis ponsel ini pada 10 Januari 2023 Secara khusus Realme 10 Pro Plus mengunggulkan layar lengkung curved display meskipun dikategorikan sebagai ponsel kelas menengah Menurut Krispa melalui Realme 10 Pro Plus perusahaan ingin mengakomodasi kebutuhan pengguna kalangan muda Yang ingin merasakan pengalaman premium dan flagship pada ponsel kelas menengah Pengalaman premium yang dimaksud itu layar melengkung pada ponsel kelas menengah sebab menurut Krispa Layar dengan konsep itu khususnya untuk mid-range belum tersedia di Indonesia Untuk seluruh Realme 10 Pro Series mengalami peningkatan signifikan dibanding sebelumnya Jadi kami rasa ponsel ini bakal laku keras di Indonesia Sektor desain fisik pada bodi dari spesifikasi Realme 10 Pro Series adalah bagian awal yang akan saya bahas secara detail dan mendalam Secara segi desainnya justru ponsel Realme 10 Pro Series ini mirip seperti Huawei Honor Mungkin desain seperti ini sudah sangat dimakrumi dengan boba hanya dua yang terkesan minimalis dan bersih Mengenai tampilan visualnya Realme 10 Pro sendiri mengusung konsep layar sentuh kapasitif Yang menggunakan panel IPS 6,7 inci refresh rate 120Hz Dengan kecerahan layar 600 nits Sementara untuk versi Pro Plus masih sama mengusung layar AMOLED Kirk 6,7 inci berkecepatan layar hingga 120Hz HDR 10 Plus kecerahan layar ponsel ini cuma 800 nits aja Untuk memaksimalkan render grafis secara lebih taktis dan responsif ini akan sangat mendukung tampilan gambar Atau video dengan tingkat resolusi tinggi Yang mengejutkan kami disini adalah ponsel Realme 10 Pro Plus akhirnya memakai refresh rate 120Hz Dengan layar melengkung ini adalah peningkatan signifikan daripada pendahulunya Menginjak pada bagian lain kini saya akan mengulah sisi hardware dan software dari spesifikasi Realme 10 Pro Series Dimana dalam soal ini Realme akan menggunakan beberapa komponen hardware terbaru dan modern untuk menunjang percepatan sistem Salah satunya yakni chipset garapan MediaTek yakni Dimensity 920 untuk pasar global atau Indonesia Sepertinya ponsel bakal memakai chipset Dimensity 920 keluaran lama ini Nah sementara untuk versi Realme 10 Pro masih nyaman memakai chipset Snapdragon 695 Sangat disayangkan kenapa tidak upgrade dari segi chipsetnya ini Jika kami versuskan Dimensity 920 melawan Snapdragon 695 Justru chipset Dimensity 920 mampu membantai Snapdragon 695 Sementara Dimensity 920 kalah sedikit dibandingkan Snapdragon 778G Dari skor Antutu nya saja ponsel Realme 10 Pro Plus tembus sampai skor Antutu 500 ribuan Berbeda dengan Realme 10 Pro yang cuma mentok skor Antutu 400 ribuan Dari sini saja sudah kelihatan ponsel Realme 10 Pro Plus sangat bagus ketimbang Realme 10 Pro Memang harga tidak bisa berbohong berbeda sangat signifikan Kemudian untuk menunjang kecepatan progresif Realme 10 Pro Series Akan menawarkan 3 pilihan RAM Berkapasitas besar hingga 6, 8 dan 12 GB Tak lupa pula memori internal dengan pilihan 128x256 GB Juga turut disertakan pada smartphone ini untuk menampung file Untuk jenis RAM dan internal ponsel ini sudah dipastikan memakai RAM LPDDR4x keluaran lama Sementara tipe internal memakai UFS 2.2 Untuk memberikan kestabilan sistem yang lebih progresif dan bersahabat Maka Realme 10 Pro Series mengusung OS Android 13 Dengan tampilan antar muka Realme UI 4 Bergerak pada sektor lain kini saatnya saya mengungkap sisi fotografi atau kamera pada spesifikasi Realme 10 Pro Series Mengungkit soal itu kamera yang diusung oleh smartphone ini bakal semakin dipercanggih Dengan sensor lensa kamera non fungsional dan fleksibel Salah satunya yakni soal sensor kameranya yang mana pada bodi belakang Realme 10 Pro Plus Dibenamkan 3 lensa kamera Dimana terdiri dari kamera utama 108MP sensor Samsung HM6 Ultrawide 8MP dan makro 2MP Sayang beribu sayang guys Ponsel Realme 10 Pro Plus sudah tidak memakai sensor kamera Sony IMX766 Gimana menurut kalian apakah kalian kecewa atau tidak Atas hilangnya sensor kelas atas Sony IMX766 ini Kamera utama yang diusung oleh spek Realme 10 Pro Plus ini berkemampuan rekam video 4K Sehingga tak heran jika hasil video rekamannya begitu smooth dan tampak berkesan sinematik Disamping itu Realme 10 Pro Plus akan menawarkan satu kamera depan 16MP Yang mana dilengkapi rekaman video 1080p pada 30fps saja Sementara untuk versi Realme 10 Pro memakai 108MP Dengan sensor Samsung HM6 dan makro sensor 2MP Sayangnya untuk kamera ultrawide tidak ada di versi Realme 10 Pro ini Dari segi kamera versi Pro ini kami anggap biasa saja tidak sangat istimewa Untuk kamera selfie-nya memakai lensa 16MP Baik kamera depan dan belakang perkembangan video Ponsel Realme 10 Pro cuma mentok 1080p saja Untuk perkembangan video Realme 10 Pro Plus sudah support video Giro OIS Sementara Realme 10 Pro biasa tidak mempunyai Giro OIS bagai penstabil video Jika kami beropini pribadi kami anggap kamera Realme 10 Pro Plus mengalami penurunan yang signifikan Dari sensor Sony IMX766 menjadi Samsung HM6 Sungguh sebuah penurunan kualitas kamera dari Realme Tak berbeda jauh dengan kamera sektor konektivitas pada spesifikasi Realme 10 Pro Series pun Tak bisa dilepaskan begitu saja mengingat menjadi bagian penting untuk dikenali Realme 10 Pro Plus mempunyai seperti Bluetooth 5.2 Koneksi NRC Female Print-in Display IP54 rating Dual speaker yang ditemani speaker Dolby Atmos USB Type-C dan USB On-The-Go Sementara itu lubang audio jack 3.5mm sebagai lubang headset kabel pada Realme 10 Pro Plus ini tidak tersedia Sehingga Realme fans harus berpikir 2 kali jika mau meminang ponsel ini Sementara untuk Realme 10 Pro mempunyai Bluetooth 5.2 Speaker stereo Audio jack 3.5mm IP54 rating Slot microSD USB Type-C dan USB On-The-Go Sementara itu koneksi NFC tidak tersedia pada ponsel Realme 10 Pro semoga saja varian Indonesia sampai koneksi NFC Baterai pada spesifikasi Realme 10 Pro Series pun akan saya turut bahas secara mendalam Dan cukup rinci karena ada beberapa fitur penting untuk mendukung performa daya baterai Apalagi daya kapasitas baterai pada spek Realme 10 Pro Plus ini juga diklaim sudah lumayan yakni hingga 5000mAh Dengan pengisi daya cepat sampai 67W Sementara untuk versi Realme 10 Pro menggunakan baterai 5000mAh dengan fast charging 33W Sungguh tidak ada peningkatan dari segi baterai untuk versi Realme 10 Pro biasa ini Bergerak ke sesi lain kini saya akan mengupas harga Realme 10 Pro Plus dan Realme 10 Pro terbaru sebagai informasi pelengkap kali ini Harga Realme 10 Pro Plus dan Realme 10 Pro ini tak bisa dilepaskan dari kehandalan maupun kinerja dari tiap sistem Yang sudah didukung fitur baru modern dan canggih Buat kalian yang bertanya bang kapan ponsel ini datang ke Indonesia Post kami cek di Instagram resmi Realme Indonesia telah mengumumkan ponsel bakal dirilis pada 10 Januari 2023 Buat harganya sendiri sepertinya ponsel ini mengalami peningkatan 1 jutaan daripada yang sebelumnya Baik itu Realme 10 Pro dan Realme 10 Pro Plus bakal mulai dijual dari 4 jutaan seperti yang kami lihat di situs toko online Indonesia Oke itulah tadi pembahasan lengkap mengenai Realme 10 Pro Series Semoga informasi ini bisa menjadi manfaat bagi kalian semua